Pemirsa, anda masih bersama kami, Damai Nusaku, dan Alhamdulillah kita sampai di segmentasi selanjutnya. Kami persilahkan kepada Ibu Eli, yang akan dijawab oleh Ekiyai Romli. Terima kasih kepada Pak Pengatur Acara, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli Rohmawati, anggota Majista Alim Al-Muhajirin. Pertanyaan saya di sini, apakah yang menjadi penyebab ketidakberkahan rizki dalam keluarga, sementara kita selalu berdoa, mohon keberkahan, tapi rizki itu bukan berupa kekayaan saja, anak pun rizki. Di dalam keluarga banyak anak yang suka selalu menyusahkan orang tua. Mohon jawabannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kiai Romli. Terima kasih. Apa yang menjadi penyebab rizki yang kita terima tidak berkah? Itu apa? Yang pertama, kadang sumber pendapatannya bukan dari jalan yang halal. Makanya tidak berkah, misalnya ada haram atau ada syubhat, itu justru tidak berkah. Rizki yang tidak berkah bagaimana? Rizki ini kalau berkah, yang mendapatkan ini tenang beribadah, anak-anaknya menjadi anak yang berbakti pada orang tua, pendidikannya terjamin, itu berkah. Kalau rizki ini tidak berkah, rizkinya tidak bermanfaat. Dihambur-hamburkan, berfoya-foya dan cepat habis. Itu kalau tidak berkah. Jadi berkah ini kadang ya dari sumber. Dan ini banyak contohnya seperti ini. Karena sumbernya tidak berkah, akhirnya bagaimana? Anak-anaknya setelah itu hidupnya susah. Ini ada kisah ya, ada dua kisah. Ada dulu pada masa ulama salaf. Pada masa salaf, khalifah yang soleh. Namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini khalifah yang soleh dan adil. Karena adil setelah menjadi khalifah bukan tambah kaya. Tapi tambah miskin. Ketika meninggal dunia, harta benda beliau, karena beliau ini miskin, tidak punya apa-apa. Anaknya jumlahnya 12, semuanya laki-laki. Masing-masing anaknya dapat pembagian warisan emas kira-kira 3 gram. Bayangkan saudara punya anak, belum punya tunangan, belum punya rumah, belum punya kerja, belum kawin. Cuma dikasih emas 3 gram, cukup enggak kira-kira, enggak cukup. Tapi karena orang tuanya orang soleh, dan harta yang ditinggalkan juga sangat berhati-hati dari jalan yang halal. Setelah beliau tinggalkan, anaknya kaya raya semuanya. Semuanya menjadi bos. Jadi bos semua saudara. Sampai-sampai suatu saat, umat Islam akan berperang. Anggaran negara, keuangan negara lagi defisit. Pejabat negara minta sumbangan pada salah satu putra beliau. Minta sumbangan apa? Tuan, ini negara butuh sumbangan kuda jumlahnya seribu. Kata beliau cari kuda seribu. Begitu datang kuda seribu, berapa harganya? Dibayar kes. Kaya raya saudara, kalau punya kuda seribu. Setelah itu, kemudian apa namanya? Kata pejabat itu masih kurang Tuan. Kurang apa lagi? Biaya seribu tentara selama perang. Ini kira-kira perjalanan perangnya berapa jauh dan berapa lama. Dibayar lagi kes. Kaya apa enggak kaya kira-kira? Ini salah satu orang putranya seperti itu. Karena ayahnya orang soleh. Dia bekerja, tidak hanya bekerja, tapi sangat berhati-hati. Kalau gak halal, gak mau beliau menerima. Nah setelah Umar bin Abdul Aziz ini wafat, diganti adik iparnya. Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Nah, Hisham ini kebalikannya Umar. Kalau Umar ini khalifah yang adil, Hisham tak adil. Kalau Umar ini khalifah yang soleh, Hisham ini zalim. Umar ini khalifah yang baik-baik, gak mau mengambil kekayaan negara, Hisham ini koruptor. Saudara, setelah meninggal dunia, Hisham ini anaknya 12, semuanya laki-laki. Karena koruptor, dulu mata uang itu kan berbentuk emas. Masing-masing anaknya, itu dapat harta warisan berapa? 40 kilo emas. Masing-masing. Kalau punya 40 kilo, kira-kira kaya apa enggak kaya? Kaya saudara. Ibu-ibu punya emas 1 kilo? Kalau punya, mungkin 60 kilo. Kok begitu? Suaminya dipanggil emas. Beratnya 60 kilo. Tapi ternyata bagaimana? Karena tidak berkah, ayahnya tidak soleh. Tidak lama kemudian, anak-anaknya Hisham ini, semuanya menjadi orang fakir, jadi orang miskin, menjadi pekerja kasar di pasar. Jadi kulik. Sampai-sampai umat Islam waktu itu berpikir, ini aneh ini. Dulu khalifah Umar ketika meninggal, anaknya enggak punya apa-apa. Anaknya jadi bos semua. Sementara khalifah Hisham ketika meninggal, anaknya kaya raya, semakin jatuh miskin semuanya. Ini artinya apa? Ini namanya rizki yang tidak berkah saudara. Karenanya rizki yang tidak berkah itu, kadang-kadang dari jalan kita peroleh. Karenanya ketika kita mendapatkan rizki ini, ada rizki kita diwajibkan zakat oleh Allah. Zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat uang yang mengendap di ATM, itu ada zakatnya. Mengapa biar berkah? Kalau enggak nanti gak berkah itu. Selain zakat, kita dianjurkan juga banyak bersoda. sodakoh itu juga akan membuat rizki kita menjadi berkah saudara. Saya kira seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.